Halo what's up guys, hari ini saya akan kasih tau update terbaru harga dari iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max dan disambung dengan review kamera dari iPhone 14 Pro nya itu sendiri ya memang ada beberapa catatan untuk soal kameranya yang perlu di improve di seri selanjutnya so stay tuned, yuk kita mulai videonya kita mulai dari harganya, jadi iPhone 14 Pro Best Model 128 pada saat rilis di Indonesia resmi iBox itu dijual Rp19.999.000 pernah langkah, jadi pernah naik juga kemudian sekarang stoknya sudah tersedia ya dan kalau teman-teman melihat di iBox, harga Best Model iPhone 14 Pro itu turun Rp1.000.000 jadi kalian bisa membeli sekitar Rp18.999.000 kemudian untuk yang versi iPhone 14 Pro Max, itu juga turun sekarang Best Model nya sekitar Rp20.999.000 jadi menurut kami ini adalah waktu yang cukup tepat untuk membeli iPhone 14 Pro karena kalau kita bandingkan harga dengan iPhone 13 Pro yang ada di iBox, itu kurang lebih mirip-mirip ya jadi worth it banget sekarang untuk membeli iPhone 14 Pro apalagi teman-teman kalau ngecek di TikTok Shop, itu ada yang jual sekitar Rp17.000.000.000 sekian-sekian, itu juga sama-sama garansi resmi tapi kalau bisa semurah itu, itu karena subsidi jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan iPhone atau produk Apple yang murah bisa join di TikTok saya, at Dewi Gadget ya yuk kita langsung review kamera iPhone 14 Pro langsung saja, ada 3 setup kamera di bagian belakangnya semua sensor dari iPhone 14 Pro ini diganti ya lebih besar, terutama main lensanya sudah menggunakan resolusi 48MP kemudian untuk kamera depannya atau selfie-nya itu di 12MP dan di seri 14 series tidak hanya yang Pro saja tapi yang regular sudah menggunakan autofocus walaupun resolusi main lensanya itu upgrade di 48MP untuk mendapatkan resolusi tertinggi teman-teman perlu mengaktifkan Apple Pro RAW-nya terlebih dahulu ya dan jelas, untuk 48MP file-nya lebih besar langsung saja kita ke UI kameranya memang ini user-friendly ya, iPhone itu ada 1 tambahan fitur di iPhone 14 Pro dan 1 tambahan upgrade untuk tambahan fiturnya sekarang sudah ada Action Mode dimana pada dasarnya Action Mode ini adalah sistem stabilisasi yang menge-crop dari hasil aslinya sehingga ada ruang untuk distabilkan dan Action Mode ini bisa kalian gunakan di semua lensanya tapi memang secara default dia menggunakan lensa yang paling lebar yaitu Ultra Wide tapi pastikan teman-teman pencayaannya melimpah ya agar bisa maksimal Action Mode-nya kemudian yang di-upgrade adalah untuk Cinematic Mode-nya sekarang sudah bisa resolusi 4K 30fps kebetulan lighting-nya itu pas banget ya ini golden hours dan ya ini hasilnya keren banget kalau di viewfinder ya at least langsung saja ke hasilnya iPhone 14 Pro ini memiliki karakter yang natural ya dan tidak berlebihan dalam mentuning warna dan kekuatan point and shoot-nya menurut saya berada di angka 8 yang memang di skenario tertentu saya perlu mengedit terlebih dahulu untuk saya upload di sosial media dan hasilnya tajam kalau teman-teman aktifkan Apple Pro RAW terlebih dahulu secara default karena hanya di 12MP ya dan ketika kita switch antar lensa tidak terlalu berubah signifikan dari segi karakter warnanya nice kemudian untuk hasil portrait photo ini benar-benar bagus banget dan untuk portrait-nya ini bisa kalian gunakan di semua lensanya dan menurut kita lensa terbaik itu ada di 3x zoom untuk portrait fotonya jadi hasilnya lebih dramatis untuk selfie juga ada peningkatan kalian bisa melihat sendiri plus juga sudah ada auto-focusnya kemudian untuk night mode-nya dengan fitur fotonic engine yang diperkenalkan di iPhone 14 series maka bisa menjaga suasana malam yang real dan termasuk minim noise tapi memang catatannya di iPhone itu masih memiliki dua penyakit ya untuk night mode-nya salah satunya adalah pada saat mereduksi pencahayaan lampu sorot itu kurang begitu bagus dan untuk flare-nya masih ada di iPhone 14 Pro ini yang perlu diperhatikan soal kamera di iPhone 14 Pro adalah jarak fokusnya itu tidak bisa sedekat seperti HP-HP pada umumnya kalau pun ingin dekat dia justru mengarahkan ke lensa yang lain which lensa yang lain itu tidak sebagus lensa utama ya memang hasil dari lensa utamanya itu selain di upgrade bokeh naturalnya itu terasa kamera DSLR banget creamy-creamy gitu deh kemudian untuk makronya it's okay lah cuman kalau kita bandingkan dengan beberapa makro di HP Android ternyata makro dari iPhone 14 Pro nggak bagus-bagus banget ini adalah 4K 60fps dari ultrawide-nya iPhone 14 Pro kita akan melihat apakah switch lensa di 4K 60fps berbeda dengan iPhone-iPhone yang lalu kita switch ke lensa utama ya ke telephoto nggak bisa ya jadi inipun dari lensa ultrawide tadi 4K 60fps-nya dia masih tetap pakai lensa ultrawide kalau kita zoom masih belum ada perubahan dari lensa ultrawide ke lensa utama yang sebenarnya ya ini adalah 4K 30fps-nya kita pindah ke lensa utama tuh ada perbedaan kan kualitasnya tambah gelas kalau pakai 2x zoom dan ini 3x zoom-nya jadi masih tetap ya seperti iPhone-iPhone yang lalu 4K 30fps bisa switch tapi untuk 4K 60fps dia tidak bisa switch ini action mode-nya sudah saya nyalakan cuman dia secara default ke lensa ultrawide ya tapi sebenarnya action mode itu juga bisa di lensa utama dan semua lensanya jadi jangan khawatir ya kita coba action mode pakai lensa ultrawide-nya kita lari goyang-goyang tapi hasilnya kan atlus ya ini pakai lensa ultrawide-nya kita switch ke lensa utama-nya kita lari lagi ya itu adalah hasil action mode-nya ini untuk 4K 60fps-nya jadi untuk iPhone 14 Pro dan iPhone 14 series itu ada autofocus-nya di lain kamera selfie-nya ya kan ada autofocus-nya dan ini 4K 60fps juga cukup stabil juga di kamera selfie-nya ini adalah video sore hari lebih tepatnya emak hurip kualitas kameranya kayak gini ini lensa ultrawide-nya aja lumayan gak terlalu noise ya karena peningkatan lensa ultrawide ini lensa utamanya bagus banget mas ya lensa 2x-nya dari lensa utama terus yap ini adalah lensa telephoto 3x masih cukup low noise ya bagus banget lensanya jadi iPhone 14 Pro ini untuk kondisi video low life pun masih capable banget baik itu tadi adalah update-an harga dan review kamera dari iPhone 14 Pro memang sekarang adalah waktu yang cukup tepat untuk membeli iPhone 14 Pro karena harganya mempet-mepet dengan 13 Pro ya semoga video ini membantu update-an harganya maupun review kameranya terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir sampai ketemu di video selanjutnya bisa bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati